Saudara, untuk mengisi suasana libur lebaran Anda, Tuguhkan Katulistiwa di Ketamatan Pembangunan. Saudara juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata bersama keluarga. Usai dipugar, Tuguh penanda pertemuan titik nol derajat. Katulistiwa ini, ini semakin cantik, dilengkapi dengan berbagai update wisata menarik. Tuguh Katulistiwa merupakan salah satu ikon terkenal kota Pontianak yang terletak di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Tuguh yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai penanda pertemuan titik nol derajat garis Katulistiwa atau garis Ekuador ini, kini semakin cantik, usai direnovasi total sejak akhir tahun 2022 lalu. Dengan tampilan luar dan dalam ruangan kubah yang kini lebih modern dan rapi. Sehingga, kawasan Tuguh Katulistiwa ini bisa menjadi salah satu daftar tujuan kunjungan wisata Anda untuk mengisi waktu libur lebaran bersama keluarga. Sebab, tidak hanya bagian dalam kubah yang berisi Tuguh asli berbahan tiang kayu belian yang dibangun tahun 1928, serta berisi berbagai informasi bersejarah. Anda juga bisa berkeliling dan mengabadikan momen dengan berfoto di sekitar kawasan Tuguh yang telah dilengkapi berbagai objek wisata. Di antaranya replika bola dunia, hingga menikmati suasana tepian sungai Kapuas pada kawasan waterfront. Khusus pada akhir pekan atau libur panjang, kawasan ini akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal Pontianak serta Kalbar, maupun wisatawan luar Kalbar. Sekarang sudah memasuki masa setelah pandemi, sudah kembali normal ya. Nah, jadi secara pelan-lahan, grafik kunjungan itu sudah mulai kembali normal ya, sudah mendekati normal. Jadi dengan, seiring dengan dilakukannya pemberanahan oleh pemerintah kota Pontianak terhadap ODTW-ODTW yang ada di kota Pontianak, termasuklah Tuguh Katulistiwa ini ya. Selain menjadi objek wisata untuk mengisi waktu libur, kawasan Tuguh Katulistiwa ini juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, terutama bagi anak-anak. Kak Sain aja sih, jadi dia apa, dia pengen tahu itulah, apa, tentang gravitasi sama ini, titik tentang nol berajat ini aja. Jadi anaknya yang ngajak ya? Iya, anaknya yang pengen tahu. Setelah melihat ke sini, seperti apa sih kesan yang ibu dapat lu dengan anak-anak? Apa ya, ya takjub aja, ternyata di Indonesia ada, dan di Pontianak juga ada. Sebagai informasi, dua kali dalam satu tahun, kawasan Tuguh Katulistiwa akan mengalami fenomena alam unik berupa hari tanpa bayangan, atau dikenal hari kulminasi matahari, yakni pada bulan Maret dan bulan September. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, demikian saudara, cerita nusantara dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Anugrah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sebelumnya ada Ferry Rawan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan.